Bulem sucun jilid 5. Empat jalur sinar merah mengepulkan asap tebal membawa hawa hangat yang membakar langsung menerjang ke arah putih di tengah gelanggang itu. Waktu badan mereka tinggal 5 tombak lagi dari atas tanah, hawa panas yang membakar kulit semakin tebal, sekejap metu itu, 10 tombak sekitar gelanggang sudah terbakar menjadi hangus, para seragam hitam yang mengurung di luar gelanggang siang-siang sudah mundur jauh menyelamatkan diri. Sorot bara api yang terang menyalanya ia baung pamagugur gunung telah menindih tiba, terus menerjang ke arah kurungan kabut putih yang menelan seluruh bayangan Giyok Leong dengan Syokyut Tiang. Di tengah udara tiba-tiba terdengar gelak tawa kepuasan yang berlimpah-limpah. Sepasang mati hiat hangpang cu memancarkan kilat terang yang aneh, wajahnya mengunjuk rasa girang dan puas pula. Dia tahu betapa besar perbawa THW atau yang yang lihai dan ganas sekali itu. Kiranya pelindung kanan-kiri dari hiat hangpang ini adalah saudara kembar, dari kecil memang mereka sudah dibawai. Kecerdikan dan bakat yang luar biasa, tabiatnya juga sangat keras dan berangasan, sejak kecil mereka diangkat menjadi murid-murid seorang tokoh lihai di daerah barat yang bernama Julukan Lehawe Eheng Chia. Setelah bertahun-tahun belajar sekarang kepandayan mereka sudah mencapai tingkat yang cukup dapat dibanggakan. Untuk memenuhi ambisinya untuk melebarkan sayap memperbesar perkumpulan serta cengaruhnya, hiat hangpang cu menyebar pada pembantunya untuk menampung dan mengundang tokoh-tokoh aneh kaum persilatan yang sudi diperalat olehnya dengan imbalan harta benda yang tiada nilainya, dalam suatu kesempatan yang kebetulan dia bertemu dengan seorang gembong silat kalangan hitam yang sudah lama mengasingkan diri, dari mulut orang ini ia diperkenalkan akan adanya tokoh Lehawe Eheng Chia yang lantas diundangnya masuk menjadi anggota memperkuat kedudukan dan tujuan ambisinya. Kemaruk oleh harta kedudukan akhirnya Lehawe Eheng Chia meluluskan dan menerima undangan agung ini, tapi saat mana dia tengah mempelajari semacam ilmu yang serba ganas sebelum berhasil latihannya ini tak mungkin dia dapat tinggal pergi dari sarangnya. Terpaksa ia perintahkan kedua murid kembarnya ini datang lebih dulu ke Tionggoan untuk menambah dulu kekosongan di hiat hangpang. Begitu tiba kedua saudara kembar ini lantas diangkat menjadi huhoat atau pelindung kanan-kiri, sudah tentu mereka sangat berterima kasih dengan kedudukan tinggi ini. Tak heran tak segan-segap mereka rela turun tangan dan bekerja mati-matian. Umpamanya peristiwa yang dihadapi kali ini adalah sedemikian penting dan serius sampai Seng Pangcu sendiri. Harus ikut terjun di medan laga, maka dapatlah diperkirakan betapa pentingnya urusan ini. Oleh karena itu begitu kedua saudara kembar ini turun tangan, tidak kepalang tanggung lagi mereka lamcarkan ilmu perguruannya yang paling lihai dan ganas, dengan dilandasi hawa murni dalam tubuh mereka lamcarkan hawa panas yang membara dan berbisa. Yaitu ilmu, THW etokiam, tujuannya hendak membakar hangus dan melebur abukan kedua orang yang tengah duduk bersilat terbungkus kabut di tengah gelanggang itu. Baru saja suara gelak tawa mereka terdengar bara api yang menyala-nyala menyilaukan mati itu sudah menyempuk keras ke arah gulungan kabut tebal di tengah gelanggang itu. Dar. Dar ledakan dasyat aneh yang menggetarkan langit dan menggoncangkan bumi menggelegar di tengah gelanggang. Disusul angin lesus membadai menerjang keempat penjuru menerbitkan suara, menderu hawa panas yang membakar kulit. Belum lagi suara ledakan dasyat ini lenyap mendadak terdengar gelombang panjang gelak tawa yang lantang dan bentakan keras menggeledek yang terus meninggi menembus angkasa, Dua bayangan putih dan ungu laksana bintang meluncur di malam hari melesat mumbul ke tengah angkasa terus menerjang ke arah dua saudara kembar yang masih berada di tengah udara itu. Belang belu keledakan hasil dari gempuran hebat ini membuat empat bayangan manusia terpental jatuh ke atas tanah. Tampak Giyok Liyong dan Syok Yuti yang dengan wajah membesi berdiri di tengah gelanggang, sebaliknya dua saudara kembar pelindung hiat hangpang itu berdiri setombak di sebelah sana dengan raut muka penuh mengunjuk keheranan dan kejut. Mendadak mulut pelindung kiri menggerung keras, rupanya suatu aba-aba untuk bergerak serentak. Karena saat itu juga tampak bayangan melejit pesat sekali kedua pelindung kanan-kiri ini sudah merangsak hebat ke arah Giyok Liyong dan Syok Yuti yang. Giyok Liyong berdua juga tidak mau tinggal diam, berbareng mereka menggerakkan kedua tangan masing-masing terus melompat maju memapak. Tadi, waktu Giyok Liyong tengah kerahkan tenaga murninya mengobati luka-luka dalamnya mendadak terasakan olehnya, bahwa sekelilingnya sudah terkepung oleh serombongan orang yang mengenakan seragam hitam, diam-diam hatinya berjekat, batinnya, Kalau mereka secara keji turun tangan menggunakan kesempatan baik ini, pasti celakalah jiwa kita berdua, tengah berpikir ini, semakin cepat ia lancarkan tenaga murninya di samping itu ya pun siaga menghadapi setiap senangan yang membahayakan jiwa mereka. Dengan sikap siaganya ini maka keadaan dan situasi sekelilingnya tidaklah luput dari pengawasannya. Tidak lama kemudian Hiat Hang Pang Chu serta pelindung di kanan kirinya juga muncul. Giyok Liyong tahu dan insaf bahwa pertempuran dasyat hari ini sudah tidak mungkin dihindarkan lagi, maka sekuat tenaga ia kerahkan jiloh menghadapi setiap serangan. Betul juga tidak luput dari dugaannya, dengan L.W.E. Kang yang tinggi dari aliran lukeh Pang Chu Hyat Hang Pang mengirim gelombang suara gelak tawanya yang menyerupai ilmu Shai Chu Hang dari aliran Buddha berusaha hendak memusnahkan atau melenyapkan kepandayan mereka berdua. Tanpa ajal segera Giyok Liyong gerakan tenaga jiloh keluar badan dengan kabut putih itu ia bungkus bentuk tubuh mereka berdua di dalamnya, lalu dengan gelombang suara lirih ia berkata kepala Shokyut Yang, Hiat Hang Pang Chu sendiri datang mungkin susah dihadapi, betapapun kita harus waspada dan hati-hati. Bersamaan dengan itu di rogohnya pula pulung kecil yang berisi pil mustajab tadi dituhangnya dua butir pil, ditelannya sebutir dan diberikan kepada Shokyut Yang sebutir lalu dengan kera yang paling cepat mereka berobat diri menyembuhkan luka masing-masing. Gelombang tawa yang menggema tinggi semakin keras, semangat dan pertahanan Giyok Liyong sudah hampir tergempur dan tidak kuat bertahan ia gi. Terpaksa ia tidak hiraukan lagi luka-luka dalam yang belum sembuh seluruhnya, dengan tekun desak seluruh kekuatan jiloh keluar badan, dengan mengerahkan dua belas bagian tenaganya baru dia tidak terkalahkan. Seumpama tekanan pihak lawan ditambah setingkat saja pasti hancurlah pertahanannya itu berarti tamatlah jiwanya atau paling tidak badannya tergetar hancur luka parah. Tapi ternyata Hiat Hang Pang Chu malah menghentikan gelombang tawanya dan menyuruh kedua pelindungnya turun tangan. Dengan daya kecepatan luar biasa Giyok Liyong memutar tenaga jiw sekali putaran di dalam badannya, lalu berkata lagi kepada Shokyut Yang menggunakan gelombang tekanan lirih, musuh mulai bergerak hati-hatilah. Terdengar Shokyut Yang menyahut aku paham, kau sendiri juga hati-hatilah. Tepat pada saat itulah kedua pelindung Hiat Hang Pang dengan serangan bara apinya telah menerjang tiba dari tengah udara. Kebetulan saat itu juga Shokyut Yang sudah kerahkan bahwa murni pelindung badannya keluar digabung dan dikombinasikan dengan jeloh terus disungsungkan ke atas. Setelah terdengar ledakan dasyat bagai bom meledak, Giyok Liyong bersama Shokyut Yang berbareng melesat naik ke atas terus meluncur turun lagi berdiri berendeng. Dalam gebrak pertama saling gempur di tengah udara ini diam-diam Giyok Liyong terperanjat. Karena terasakan olehnya bahwa kepandaian dua pelindung Hiat Hang Pang ini masih setingkat lebih tinggi bila dibanding dengan Tian Siu Suciya Ihpeng. Tanpa merasa timbulah kewaspadaan yang lebih besar dalam benaknya. Kalau diterawangi situasi gelanggang, para jago silat dari Hiat Hang Pang pasti bukan beberapa gelintir saja, ini berarti situasi dihadapi sekarang sangat tidak menguntungkan bagi Giyok Liyong berdua, sedikit alpa atau ceroboh bertindak mungkin jiwa sendiri bakal terkubur di tempat alas ini. Pengah hatinya menimang-nimang, kedua pelindung Hiat Hang Oang itu sudah menubruk tiba sembari lancan karena pukulan ras yang membawa tekanan panas tinggi. Giyok Liyong sudah mengejek dingin, jilo dikerahkan sepuluh bagian di mana kedua tangannya bersilang terus disurung ke depan menyambut serangan musuh. Sekejap saja angin puyuh bergulung bertambah seret tak ubahnya seperti gulungan banjir yang melandai dengan dasyaknya diselingi bayangan angin pukulan yang santer, sedemikian sengit dan seru pertempuran kali ini. Sebaliknya di sebelah sana tampak iblis Rudin berputar dan berkisar seperti kong berputar sedemikian lincah, dan gesit tubuhnya berputar, di mana setiap kali tangan kakinya bergerak angin tutukan jarinya yang mendesis menyambar-nyambar dengan bentuk bayangan laksana sekokoh gunung bagaikan gelombang badai pula derasnya. Tapi kepandaian lawan juga bukan baru saja lulus dari perguruannya, bukan saja aneh dan hebat, kepandaian mereka memang lihai dan ajaib lain dari yang lain ditambah ganas dan berbisa lagi, betapa dalam lewekang mereka benar-benar sangat mengejutkan. Pertempuran terjadi semakin dasyat dan ramai, tubuh mereka berempat sedemikian lincah dan tangkas sekali, setiap pukulan atau tendang saja pasti membawa kesiurangin keras yang membawa maut ini masih belum yang paling mengejutkan adalah suhu panas yang terbawa oleh hawa pukulannya yang mematikan itu sedikit ajal saja pasti badan akan hangus meskipun hanya kena samberannya saja karena keracunan. Empat orang terbagi dalam dua kelompok pertempuran semakin lama jalan pertempuran ini semakin memuncak dan hangat tak kalah mana Diokliung sudah kerahkan jilau sampai tingkat ke-10 jurus atau tipu-tipu permainan Samji Cuihun Ciu juga mulai dilancarkan. Kuntum Mega Putih mulai mengembang bertaburan mengelilingi sekitar gelanggang, sebuah telapak tangan putih halus laksana banyangan setan seperti perlahan tapi cepat sekali melayang datang menutul ke arah musuh. Waktu ia pandang keadaan pihak lawan, kiranya musuh juga sudah kerahkan seluruh kemampuannya, seluruh tubuh musuh sudah terbungkus oleh cahaya merah marong dari bara api yang panas sekali sampai mengepulkan asap hitam, sedemikian tebal dan kuat hawa panas ini sedang saling gempur dan bertahan mengadu kekuatan. Di lain pihak iblis Rudin Syokiuti yang sendiri juga sudah mempamerkan segala kepandayan simpanounya, jari tangannya minari-nari memetakan sorot merah dari keampuhan jari tutukannya, begitu keras angin tutu ianya itu mendesis kemana-mana sampai babak terakhir ini mereka masih saling serang dan gempur dengan sama kuatnya. Dilihat keadaan pertempuran dasyat ini kiranya sebelum ribuan jurus susah ditentukan pihak mana yang bakal menang atau kalah bahkan daya kekuatan suhu panas yang membara itu lama-kelamaan terangsang bau hangus terbakar yang memualkan. Sekitar lima tembak sekeliling gelanggang semua sudah hangus terbakar. Keruan para seragam hitam yang menonton di luar gelanggang mundur semakin jauh, mereka menyikir sambil waspada mengawasi gelanggang pertempuran untuk menjaga supaya kelinci yang sudah mereka kepung tidak lolosi agi. Sementara itu Hiat Hang Pangcu berdiri sambil bersedaket dikelilingi lima orang berkedok yang baru saja tiba belum lama. Seng waktu terut berlalu tanpa menunggu, meskipun belum kelihatan bahwa kedua pelindungnya bakal kalah, namun juga tidak banyak mengambil keuntungan. Sekonyong-konyong terdengar Hiat Hang Pangcu tertawa dingin, ujarnya, binatang dalam jaring juga masih berani berontak, setelah mengekeh sekian lamanya, mendadak ia berpaling kepada lima pengikutnya, Katanya, kalian berlima boleh maju, bantulah kedua pelindung kita, bunuh atau ryukus kedua orang ini hidup-hidup. Walaupun Giok-liong tengah tepat menghadapi musuhnya, tapi kuping dan matanya tetap dapat mengikuti keadaan di sekelilingnya. Begitu melihat keadaan yang membahayakan ini dia merasa terkejut, bentaknya dengan murka, bagus benar Hiat Hang Pangcu kalian, Ternyata tidak tahu malu dan hina-gina, men keroyok untuk ambil kemenangan sembelari berkata beruntun ia kirim dua kali jotosan, dua gumpal kabut putih teriring dengan angin keras seketika menyentak mundur. Pelindung musuh yang dihadapinya sampai tersungkur hampir jatuh. Terdengar Giok-liong bergelak tertawa serta serunya, cuan muda muji kalau tiada berisi masa berani malang melintang di dunia persilatan. Terdengar pelindung kiri ini memekik gemetar saking gusar, suaranya aneh, di mana tangannya meranggah ke belakang, tahu-tahu tangannya sudah melolos keluar senjata tombak pendek bercabang tiga seperti garpu, senjata ini berbentuk aneh panjang tiga kaki dan berkilat menyilaukan meta, sedikit pergelangan tangan menggertak berbareng badannya melejit maju merangsak dengan serangan yang mematikan ke arah Giok-liong. Secara kebetulan perkataan Giok-liong baru saja habis diucapkan, cepat-cepat tangan kiri bergerak melingkar terus didorong ke depan, re, lang tangan kanan secepat kilat meluncur keluar dari lingkaran bundar itu langsung menutup ke dada lawan, maka mega putih menerpa ke depan dengan keras, di tengah kilatan cahaya merah marong juga menerjang datang dari depan, seketika angin menderu dan mendesis bersuitan saking hebatnya, si Yeyut.daar begitu ledakan itu lenyap dua bayangan lantas terpental mundur. Selarik cahaya kuning emas terus mencorong tinggi ke tengah angkasa, ternyata bahwa senjata potlot emas Giok-liong sudah dilolos keluar, namun belum sempat senjata Giok-liong ini beraksi, mendadak angin kencang mendesir disertai sinar hijau dingin meluncur ke arah punggungnya dengan kecepatan yang susah diukur. Lima bayangan terbagi dalam dua kelompok bagai angin badai menerpa kencang menerjang ke arah Giok-liong dan Siok-iut yang bersama itu dua atas rantai warna merah tau-tau juga sudah menusuk tiba di depati dada Giok-liong. Angin pukulan bagai gelombang samudera yang mengamuk, rantai merah berseliwaran saling gubat dengan sinar hijau semua menuju satu sasaran, sekonyong-konyong terdengar sebuah tawa panjang yang mengalun tinggi dari mulut Giok-liong. Cahaya kuning lantas mencorong tinggi ke tengah udara, selarik sinar kuning yang menyilaukan metu diiringi drai tawa yang ngantang melingkar-lingkar menggulung keluar. Kontan terdengarlah pekek mengaduh yang mengerikan di tengah udara disertai suara serat-serat bergantian, darah lantas berterbangan berceceran keempat penjuru. Satu di antara kelima orang seragam hitam itu sudah jatuh mampus di bawah seragam jurus Kong Sim, kejut hati. Pertempuran masih belum berhenti sampai di situ saja, sinar kuning masing-masing terus berputar kencang di antara bungkusan kabut putih, bergerak lincah dan tangkas sekali di bawah kepungan rantai merah dan sinar hijau. Jelas sekali bahwa Giyok Leong sudah lancarkan tipu-tipu dari pelajaran Jan Hu Susa dengan dilandasi 12 bagian tenaga Jilo, karena para pengerubutnya adalah dua orang seragam hitam dan pelindung kiri yang rata-rata berkepandaian cukup tinggi. Sekonyong-konyong suara jeritan dan gerengan saling susul terdengar di gelanggang sebelah sana. Dalam kesibukannya melawan musuh Giyok Leong berkesempatan untuk berpaling dan melirik ke arah sana, dilihatnya wajah iblis Rudin Shokiuti yang pucat pasti serta sempoyongan mundur berulang kali, lengan kiranya sudah terluka panjang mengalirkan darah, besar dan panjang luka itu kira-kira setengah kaki kulit serta daging lengannya sudah terkupas melandai lambat sehingga darah susah dibendung lagi. Sebaliknya di tangan kanannya masih mencengkeram keras sebuah lengan tangan musuh yang dibetotnya putus. Dengan susah payah dan banyak makan tenaga ia terus hadapi rantai merah yang diputar kencang memenuhi angkasa. Keadaan ini memang sangat genting, keruan Giyok Leong kaget dan khawatir. Hanya sedikit terpecah perhatiannya saja hampir saja Giyok Leong harus membayar mahal kelalayanya ini. Mendadak musuh di depannya tertawa terloroh-loroh, di mana terlihat pundak pelindung kiri hiat hangpang bergoyang-goyang puluhan sinar kehijauan yang terang dan lembut sekali segera melesat kencang meluruk ke arah Giyok Leong. Bersama itu dua utas rantai merah yang bergerak lincah laksana ular naga yang hidup membawa angin meneru serta gelombang panas yang membakar kulit sekaligus bersamaan menerpa dan menggulung tiba. Bukan hanya sekian saja Giyok Leong menghadapi ancaman lemaut, karena di sebelah samping kanan-kiri kedua orang seragam hitam itu juga memutar kencang senjatanya menusuk tiba dari kanan-kiri terus menubruk dan membabat ke arah Giyok Leong. Giyok Leong menggerung keras, kedua kakinya mendadak di jejakan di atas tanah, badannya lantas melesat mundur ke samping, ke belakang, bersama itu sinar kuning dari patlot masnya diputar kencang, jurus Sip Hun dari salah satu Jan Hun susah dikeluarkan. Sesuai dengan nama jurus serangan ini yaitu kehilangan Sukma, kontan terdengar salah satu dari seragam hitam pengeroyuknya segera melompat mundur sambil menjerit ngeri, terang kalau Sukmanya melayang menghadapi Raja Akhirat. Tapi tak beruntung bagi Giyok Leong tiba-tiba terasakan bahwa paha kirinya juga sakit dan nyeri menusuk Tuyang, namun sekuat tenaga ia bertahan dan berlaku tenang, kaki menjejak mendadak ia jumpalitan di tengah udara, badannya meluncur lagi ke samping setombak lebih berbareng terdengar bentakannya menggeledek, iblis Rudin jangan gugup, Giyok Leong mendatangi L. Di mana tangan kanan diayun, sebuah patlot masnya disambitkan dengan kencang berubah selarik sinar kuning langsung meluncur ke arah pelindung kanan dari hiat hangpang yang tengah menusukkan senjatanya ke arah Shoki Utiang yang mendeprok di tanah kehabisan tenaga dan darah. Bentak K.A. Giyok Leong yang keras dan garang itu cukup membuat pelindung kanan itu tergelap kaget dan keder, sedikit merendek saja tahu-tahu sinar kuning yang mendesis keras laksana anak panah yang sudah menusuk tiba di depan mata, meskipun ia sudah berusaha berkelit sambil memutar tubuh, tak urung mulutnya menggerung keras seperti babi hendak disembelih. Karena patlot mas Giyok Leong dengan telak telah menghunjam amblas ke dalam punggungnya sampai tembus ke depan dada kontan badannya roboh terkapar di tanah, darah segar segera memancur keluar dengan deras dari dadanya, tapi ia masih membelalakan kedua matanya mencorong menyakitkan sebelum ajal ini. Dia masih sempat menyambitkan kedua senjata garpunya ke arah Shokyut Yang, lantas badannya sendiri terbanting sekali lagi dan tak bergerak untuk selama-lamanya. Begitu patlot masnya disambitkan, menurut perhitungan Giyok Leong akan segera mengejar datang untuk mengambilnya kembali untuk menghadapi lagi kejaran dan kepungan pelindung kiri serta dua seragam hitam lainnya, Sungguh diluar dugaannya bahwa watak pelindung kanan itu ternyata sedemikian ganas dan kejam, sebelum ajal ini masih mengerahkan seluruh sisa tenaganya untuk menyerang Shokyut Yang dengan sambitan kedua senjata garpunya, Saking kejut segera mulut Giyok Leong menghardi keras, tubuhnya juga melenting tiba dengan kecepatan motor terbang di mana kedua tangannya bergerak saling susul, Angin badai segera terbit bergulung-belung, untung masih sempat menyempok pergi kedua senjata garpu musuh sehingga menyelonong ke samping. Di lain saat begitu kakinya menyentuh tanah, rasa sakit di paha sebelah kiri segera merangsang hatinya, sampai kakinya lemas dan tenaga hilang, terpaksa ia melolos jatuh ke tanah. Bertepatan dengan itu, pelindung kiri jadi mengamuk dan menggembor keras sambil lancarkan pukulan yang membawa suhu panas membawa terus mengepruk ke atas kepalanya. Sementara itu, dua orang seragam hitam lainnya juga sudah meluruk tiba pula dengan serangan senjata yang cukup ganas puya. Dalam seribu kerepotan ini, tiba-tiba terdengar shokyut yang membentak keras, badannya tiba-tiba mental naik ke tengah udara setinggi tiga tombak. Wut beruntun ia kirim dua kali pukulan mengarah kedua orang seragam hitam itu. Di lain pihak Giyok Leong sendiri juga sudah menyedot hawa dan mengerahkan tenaga dari pusarnya, tangan kiri diayun dengan seluruh kekuatannya sedang tangan kanan merogoh ke dalam saku terus beruntun menyambitkan tiga batang senjata rahasia yang berbentuk potlot mas kecil. Belang bum seiring dengan suara gemuruh yang menggetar ini, terdengar lolong panjem kesakitan dari mulut pelindung kiri bersamaan itu sinar merah marong juga tengah meluncur menghunjam ke arah dada Giyok Leong. Diam-diam Giyok Leong bergirang hati, tahu dia bahwa ketiga batang potlot masnya ternyata telah mengenai sasarannya dengan telak, mendadak dengan kaki kanan sebagai poros ia memutar tubuh sambil mendekam tubuh, tepat sekali ia menghindarkan diri dari sasaran dua garpu musuh yang melesat tiba. Bium di sebelah sana Shoki Utiang juga telah saling gempur pukulan dengan kedua lawannya. Tiba-tiba ia menggembur keras, maknya, bunuh semua membawa seluruh badan yang penuh berlepotan darah ia terus menubruk maju lagi, seolah-olah kedua tangannya itu secara. Mendadak mulur panjang sekali lipat, kiranya jurus Kam Tian Chi yang mematikan itu sudah dilancarkan. Bukan Kepalang kaget dan rasa takut kedua orang seragam itu, sambil berseru ketakutan mereka melompat mundur. Tapi meskipun mereka sudah bergerak cepat, dan berusaha menyelamatkan diri taurung juga sudah terlambat, kedua kepalan tangan yang membesar itu menutup tiba dari tengah udara jeritan yang mengerikan berkumandang sampai sekian lamanya, darah dan daging manusia yang hancur berkeping-keping berterbangan keempat penjuru, kedua orang seragam hitam berbareng di renggut jiwanya. Cepat-cepat Giyok Leong berjongkok menjemput senjata potlot masnya lalu perlahan-lahan berdiri tegak. Saat mana terdengarlah serentetan getaran tawa dingin yang menggiriskan bulu Roma mengalun tinggi. Tampak hiat hangpang cu mengulapkan tangan sembari memberi perintah, sebu. Maka sorak-soraklah para seragam hitam yang mengepung di luar gelanggang sambil langkat senjata terus menerjang maju sembari kekuatan serbuan yang dibawa oleh pihak hiat hangpang tidak hanya terpaut puluhan saja karena dari belakang batu-batu besar di kejauhan sana juga beruntun berloncatan keluar pula berpuluh-puluh bayangan hitam yang membawa senjata berkilauan terbang mendatangai menyerbu ke tengah gelanggang. Mendadak Giyok Leong merasakan di paha kirinya merembeskan darah dan terasa hangat, celakanya suhu hangat ini semakin menjalar ke atas, maka cepat-cepat ia mengerahkan hawa murni untuk menutup jalan-jalan darah. Tiba-tiba terdengarlah ejekan tawa dingin dari samping kirinya, buyung, menyerah saja sebuah bayangan hitam. Berkelebat tau-tau hiat hangpangcu sudah berada di depannya, berbareng tangannya ikut bergerak lima jalur angin dingin menyambar kencang melesat ke arah lima jalan darah penting di dadanya. Giyok Leong bergelak tawa keras sekali tangan kanan juga digerakan sinar kuning segera berkelebat berbareng ia juga mengerung keras, siok to aku, bunuh semua. Terdengarlah rentetan ledakan keras, di mana jalur-jalur angin saling bentrok dengan potlot mas, konton Giyok Leong merasakan telapak tangannya tergetar linu dan sakit sekali, hampir saja senjatanya terlepas dari cekalannya. Dalam kagetnya kedua kakinya secara otomatis segera menjejak tanah, badannya lantas melenting mundur berbareng kuntum awan putih bergelombang menuruti gerak pukulan sisanya teras melebar dan menerjang keempat penjuru. Jerit dan pekek mengaduh menyayatkan hati sebelum ajal saling susul, darah berceceran di mana-mana menjadi genangan yang besar. Di mana-mana bayangan hitam berkelebat kaki tangan daging-daging manusia yang sudah menjadi mayat diterbangan kesana-sini. Para seragam satu persatu roboh menggeleptak tanpa bangun kembali. Seluruh tubuh Giyok Leong dan Syok Kuiti yang sudah penuh berlepotan darah, tapi mereka masih terus bertempur mati-matian. Matahari sudah mulai mengunjukkan diri dari peraduannya hari sudah menjelang pagi, hasil dari pertempuran semalam suntuk, ini darah mengalir menjadi genangan besar, mayat bergelimpangan bertumpuk tinggi. Semakin bertempur jarak Giyok Leong dan Syok Kuiti yang semakin jauh akhirnya mereka semuanya terpisah saat mana Giyok Leong tangan menghadai empat orang seragam hitam di depan sebuah hutan. Keempat orang seragam hitam ini, biasanya di kalangan Kang Ou juga termasuk tokoh kelas satu, tapi sekali ini mereka harus berhadapan dengan Giyok Leong, betapapun tinggi kepandaian mereka masih jauh dibanding kemampuan Giyok Leong. Tapi keadaan Giyok Leong saat mana sangat payah, bukan saja sudah lelah juga badannya penuh luka iuka, apalagi setelah bertempur mati-matian dikeroyok sedemikian banyak musuh-musuh hiat hangpang, tenaga dalamnya sudah banyak terkuras keluar. Maka di bawah kerubutan keempat musuh ini dia semakin terdesak di bawah angin, gerak empat pedang panjang musuh sangat cepat merupakan satu tekanan berat bagi dirinya, kalau desiran angin pedang dapat mengiris kulit sebaliknya bayangan pukulan gabungan mereka berempat juga sangat deras sebagai gelombang samudera, sedemikian rapat kerja sama mereka hakikatnya Giyok Leong sudah terkekang dalam kepungan mereka. Mendadak Giyok Leong kerahkan seluruh sisa kekuatan tenaga murninya sambil memutar potlot masnya satu lingkaran, nyana jurus Toan Bing, putus nyawa, dari Jan Hun Su Si telah dilancarkan dengan seluruh kekuatannya. Komaprak, belum beruntun terdengar benturan keras yang menggetarkan bumi, diselingi lima kali jeritan mengadu disusul bayangan orang terbang sung sang sumbel keempat penjuru, darah beterbangan menari-nari di tengah udara, jenazah mereka terbanting keras di atas tanah. Giyok Leong merasa jantungnya berdebar keras hatinya merasa mual, segulung darah segar menerjang ke atas menembus tenggorokannya. Diam-diam hatinya berteriak, tidak, tidak, aku tidak-tidak boleh roboh. Dia tahu sekali ia jatuh, bukan mustahil jiwanya bakal melayang di tangan para kamrat-kamrat hiat hangpang ini. Demikianlah sedikit pandangannya menjadi kabur dan pikiran tidak tentram, badannya segera melayang tinggi dan jatuh. Kena pukulan gabungan para musuhnya yang kejam dan telengas, badannya terus terbang tinggi menerobos dahan-dahan sehingga menerbitkan suara yang berisik, akhirnya Giyok Leong merasa seluruh tubuh tergetar keras, kiranya dirinya sudah terbanting masuk ke dalaman sebuah rimba dan menindih putus dan merontokkan banyak dahan dan daun pohon. Tidak tertahan lagi, mulutnya menguak menyemburkan darah segar, kepalanya terasa puyeng dan pusing tujuh keliling, pandangan menjadi gelap lantas dia jatuh celentang tak ingat apa-apa lagi. Tidak lama setelah Giyok Leong terjatuh masuk ke dalam rimba, dari lareng gunung sana juga terdengar suara jerit dan lolong kesakitan, Beberapa orang saling bersahutan untuk mengakhiri pertempuran berdarah ini. Alam sekelilingnya masih diliputi keremangan kabut pagi yang tebal, suasana sangat sunyi senyap, angin sepoi-sepoi menghembus lalu membawa pagi yang sejuk dingin. Di atas lereng gunung sana, di depan hutan ini, darah berceceran menggenangi mayat-mayat yang tidak lengkap anggota tubuhnya, sayup-sayup terdengar suara keluh dan gerangan orang yang menderita kesakitan sungguh. Keadaan serupa ini sangat mendirikan bulu Roma. Dari kejauhan belakang gunung sana, empat bayangan orang tengah terbang cepat bagai meteor, begitu sampai kiranya tidak lain adalah Hiat Hang Pangcu sendiri yang seluruh badannya penuh berlepotan darah serta tiga orang berkedok seragam hitam. Begitu berhenti berlari, segera Hiat Hang Pangcu berseru dengan penuh kejengkelan, hektometer, siokiu tiang dan bocah berkedok itu tak mungkin dapat lari jauh, segera keluarkan. Perintah suruh semua saudara-saudara dari berbagai sekte bekerja keras mencari jejak mereka. Habis berkata ia menyapu pandang ke sekitarnya lalu katanya lagi, bersihkan seluruh gelanggang pertempuran ini, pun siwi, aku, akan memeriksa ke belakang gunung. Sambil mengulapkan tangan badannya lantas melesat cepat sekali laksana kilat meluncur ke belakang gunung, keadaan di belakang gunung sangat sunyi senyap, kabut pagi masih belum buyar, Angin sepoi menghembus lalu melambaikan dahan-dahan pohon. Di atas sebuah dahan pohon besar yang menjulur keluar di mana terkulai semampai lemas seseorang terluka parah, seluruh tubuh orang ini berlepotan darah keadaannya sangat menguatirkan. Orang ini bukan lain adalah Giyokliung adanya, darah segar masih meleleh terus dari mulut dan hidungnya, setetes demi setetes menitik di atas tanah terus meresap ke dalam tanah. Kabut putih yang mengembang halus menyelimuti seluruh badannya terus mengalir lewat tanpa bersuara. Dewa al-Maut seakan sudah mencabut seluruh jiwanya, kesunyian yang mencekam telah meliputi seluruh semesta alam ini, sekonyong-konyong dari dalam rimba sebelah dalam sana terdengar suara halus yang merdu tengah berkata, Eh, apakah ada orang sedaak bertempur di luar rimba? Baru saja lenyap suaranya lantas terlihat sebuah bayangan hijau pupus yang berbentuk semampai melayang enteng sekali di keremangan kabut. Tetesan darah dari atas pohon hampir saja menetes di atas wajahnya yang ayu jelita dan bersemu merah sedikit terkejut segera ia mundur beberapa langkah sambil mendungak ke atas, kontan terdengar mulutnya berteriak kaget, Oh orang ini! Dalam keadaan pingsan itu tiba-tiba Goyoklyong sedikit menggeliat mulutnya mengguman lirih menahan sakit. Bayangan hijau pupus ini adalah seorang gadis remaja yang mengenakan pakaian hijau mulus, tampan alisnya dikerutkan setelah mengamati keadaan Goyoklyong yang semampai di atas dahan ia berkata seorang diri, Ternyata masih belum mati. Aku harus menolongnya habis berkata setasang matanya yang jeli dan bening itu menyapu pandang keluar rimba. Tampak di sana malang melintang rebah empat mayat manusia seragam hitam. Sekarang baru dia paham duduknya perkara, batinnya, ya, tentu begitu, pasti keempat orang ini mengeroyok dia seorang titik. Mendadak sebuah bayangan hitam laksana bintang jatuh tengah meluncur cepat sekali dari lereng bukit sebelah sana. Gadis baju hijau segera mengangkat alis dan bersiaga, pikirnya, orang yang datang ini mengenakan baju hitam pula, mungkin adalah kerabat dari keempat orang yang mati itu. Sedikit menggerakkan badan dan menjejakan kaki, ringan sekali ia melompat ke atas dahan, tangannya yang halus dan lemcir segera diulurkan terus menjenjing tubuh giyok liong, maka di lain kejap bayangan mereka sudah lenyap dari alingan pohon-pohon yang rimbun di dalam hutan. Baru saja bayangan gadis baju hijau menghilang di dalam rimba, bayangan hitam itu pun sudah tiba di luar rimba. Begitu melihat keempat mayat yang bergelimpangan itu, sepasang matanya yang tersembunyi di balik kedok memancarkan sorot kegusaran yang meluap-luap, dengusnya dongkol, bocah keparat, betapa juga kau takkan dapat lepas dari cengkeramanku. Sepasang matanya yang tajam menyapu pandang keempat penjuru, badannya mendadak melenting tinggi terus menerjang ke dalam hutan, dan sekejap matanya saja ia sudah berputar sekali memeriksa situasi terus melayang balik lagi ke atas lereng bukit sana. Lambat laun matahari sudah naik tinggi di tengah cakrawala lalu doyong lagi ke arah barat, hari pun berganti malam. Dalam keadaan sadar tak sadar tahu-tahu giyok liong sudah rebah 10 hari di atas pembaringan. Hari itu perlahan-lahannya membuka mata, selarik sinar merah menyilaukan pandangan matanya. Bersama dengan itu hidungnya juga mengendus bau wangi semerbak yang menyegarkan badan terasa badannya rebah di atas kasur yang empuk dan enak sekali. Setelah matanya terbuka lebar, terlihat di depan sebelah sana adalah sebuah jendela besar yang terbentang lebar. Di luar jendela sinar matahari tampak telah doyong ke arah barat. Tanpa terasa giyok liong bertanya-tanya dalam hati, tempat apakah ini? Pandangan segera menjelajah keadaan sekitarnya, didapatinya inilah sebuah kamar kecil yang dipajang dan dilengkapi segala perabot serba antik dan penuh bebawan harum. Dilihat keadaan semacam ini, tidak perlu diragukan lagi pasti adalah kamar tidur seorang gadis remaja. Segera terbayang pengalaman selama ini dalam benaknya, tahu dia bahwa dirinya lelah ditolong orang, tapi siapakah orang yang telah menolongnya ini? Dilihat dari keadaan kamar ini bukan mustahil yang menolong dirinya adalah seorang gadis. Untuk ini lantas teringat olehnya akan Angi Moli Li Hang sebetulnya Li Hang adalah seorang gadis yang baik, namun mengapa julukannya sedemikian seram dan tak enak didengar? Lantas teringat juga akan Iblis Rudin Syokwitiang, untuk dirinya sampai dia menderita dan bukan mustahil malah mengorbankan jiwanya. Ya, Iblis Rudin pasti sudah mati. Betapa tidak dengan membekal luka iuka dalam yang sangat parah itu dia masih terus bertahan melawan dan menggempur mati-matian dengan para duljana dari hiat hangpang, seumpama tidak terbunuh mati oleh musuh pasti juga mati lemas kehabisan tenaga. Oh, Tuhan, nasibku ini sudah sedemikian jeleknya, mengapa setiap orang yang bertemu dengan aku harus pula mengalami penderitaan yang hebat ini? Apakah aku ini seorang yang bertuah? Ayah sudah menghilang tanpa jejak sejak aku masih kecil, LBU juga karena terlalu baik terhadap aku sampai akhirnya tidak diketahui mati hidupnya. Dalam hati juga akan lihang yang telah melepas budi menolong jiwanya dari renggutan emaut. Akhirnya toh diculik orang dengan keadaan telanjang bu iat, Iblis Rudin setelah tahu bahwa dirinya adalah sahabat yang terdekat, jiwanya melayang di bawah keroyokan kaum hiat hangpang. Berpikir sampai di situ, tanpa merasa berkobar amarahnya, desisnya sambil menggigip bibir, hiat hangpang. Hiat hangpang, akan datang satu hari aku ma giok liong pasti menumpas habis menjadi rata dengan tanah seluruh hiat hangpang. Aku harus menuntut balas. Sekonyong-konyong dari luar pintu sana terdengar suara tawaringan yang nyaring dan merdu, Kongcu, kau sudah sadar seiring dengan suara halus ini melayang masuklah sebuah bayangan langsing semampai ke dalam kamar. Seketika giok liong merasa pandangannya menjadi terang, matanya memandang kesima. Alis yang melengkung indah bak bulan sabit, menaungi sepasang metu bundar besar yang bersinar bening, hidung. Mancung tinggi, dengan mulut mungil yang merah seperti delima merekah. Sambil tersenyum lebar mengunjuk sebarisan giginya yang putih bersih perlahan-lahan menghampiri ke arah pembaringan. Cepat-cepat giok liong bangun berduduk serta katanya, Budi pertolongan nona yang sedemikian besar ini, selama hidup pasti cahaya takkan melupakannya. Gadis sayu berpakaian hijau mulus ini begitu giok liong membungkukan badan lantas memutar badan, sahutnya tertawa, Kongcu, pakaianmu terlalu kotor, sudah kusuruh orang mencucikannya. Lekaslah kau menahi pakaian nanti sebentar aku datang lagi bau wangi merangsang hidung, tahu-tahu dia sudah melesat pula keluar kamar. Merah jengah selembar raut muka giok liong, tersipu-sipu ia menunduk melihat badan sendiri, baru sekarang ia merasa iega, ternyata badannya telah mengenakan pakaian iain. Buntalannya juga terletak di pinggir ranjang. Jubah luarnya yang besar serta putih itu juga tergantung di dinding. Lekas-lekas dibukanya buntalannya itu, kiranya janhunci sena barang-barang bekal lainnya masih ada, sedang potlot juga tertindih di bawah buntalannya itu, legalah hatinya, maka cepat-cepat ia berganti pakaian mengenakan jubah putih itu. Mendadak merasakan suatu keandahan yang mengherankan hatinya, bukankah dirinya terluka parah dan tertolong sampai di sini, mengapa badannya sekarang tiada merasakan bekas-bekas luka parah itu? Dicobanya menyedot hawa mengerahkan hawa murni, terasa hawa murninya penuh padat dan outfgeirah, rasanya lebih kuat dan kokoh dari sebelum itu. Pengah ia merasa terheran-heran, terdengar pula suara merdu itu berkata di luar pintu, Kong Cuka sudah berganti pakaian belum? Sudahlah. Bayangan hijau disertai bebawan harum yang merangsang hidung, tabu tau gadis serba hijau mulus itu telah melayang masuk lagi, bergegas Giyok Leong nyatakan lagi rasa terima kasihnya akan pertolongan jiwanya ini. Sudah jangan sungkan-sungkan, luka iu kamu sungguh sangat parah. Ya, luka-luka Chai He ini bila tidak mendapat pertolongan nona, pasti jiwaku saat ini sudah lama melayang. Bukan aku yang mengobati lukamu, adalah neneku yang mengobati. Ah, kalau begitu besar harapanku bisa menghadap kepada beliau untuk menyatakan banyak terima kasih akan buddhnya ini. Tidak perlu, setelah mengobati lukamu lantas nenek keluar pintu menyambangi salah seorang kenalannya. Harap tanya tempat apakah ini Hwi Hun San Chang? Hah, seketika Giyok Leong berdiri kesima seperti kehilangan semangat. Betapa tenar dan disegani Hwi Hun San Chang ini di kalangan Kang O, bagi setiap kaum persilatan tiada seorang pun yang tidak mengetahui akan nama yang cemerlang ini, hanya tiada seorang pun yang tahu di manakah sebenarnya letak daripada Hwi Hun San Chang ini. Yang mengepalai Hwi Hun San Chang atau perkampungan awan terbang ini adalah Hwi Hun Chiu, tangan awan terbang, Chow Jian Kun ilmu silatnya tinggi wataknya juga aneh, tokoh-tokoh dari aliran putih atau hitam serna segan mencari. Perkara terhadapnya. Apalagi selama hidup ini dia paling mengutamakan kependekaran, banyak kebajikan daripada kejahatan yang telah dilakukan selama hidupnya ini. Pula dia tidak suka mencampuri urusan orang lain, maka jarang dia tersangkut dalam perkara rumit yang mengikat dirinya. Melihat sikap Giyok Leong yang lucu ini, gadis pakaian hijau itu segera berkata halus, kau jangan takut, ayah dan ibu sekarang tidak berada di rumah, saat ini akulah yang paling besar berkuasa di rumah ini, seluruh penghuni perkampungan ini tiada yaak berani lerobosan di kediamanku. Giyok Leong menggelengkan kepala, katanya, bukan Cai Hai takut. Harap tanya nama nona yang harum? Aku cokis ya, ayah ibuku biasa panggil aku sia-usia. Nenek paling sayang padaku, sayang dia sekarang tak berada di rumah. Kalau dia ada pasti kau juga akan suka padanya, eh, siapakah namamu? Ma Giyok Leong. Nah, kalau begitu bolahkah aku panggil Leong Koko terhadap kau? Dalam berkata-kata ini cokis ya berjingkrak dan melompat-lompat menunjukkan jiwanya yang polos dan lincah, tapi di dalam kelincahannya ini menunjukkan juga keagungan jiwanya. Cepat-cepat Giyok Leong mesnya hut, sudah tentu boleh, engkau Leong, luka-luka badanmu hari itu benar-benar. Sangat parah, kebetulan seorang diri aku mengeloyor keluar. Dan menoyongmu pulang kemari sungguh begitu melihat keadaan luka-lukamu itu aku kaget setengah mati. Seluruh badan berlumuran darah pula aku tidak berani mengabarkan. Kepada ayah dan ibuku, terpaksa kulaporkan kepada nenekku. Begitu melihat potlote masmu itu tanpa banyak bicara lagi segera nenek turun tangan mengobati lukamu. Setelah keadaanmu tidak menguatirkan lagi baru dia tinggal pergi menyambangi kenalannya, sebelum berangkat dikatakannya bahwa beliau suka kepada kau. Tergerak hati Giyok Leong, tanyanya, apakah peraturai dalam HW Ihun San Cbeng ini sangat keras? Sudah tentu sangat keras, terutama bila ayahku berada di rumah, lebih garang dan galak dari siapa saja. Kadang-kadang sikapnya itu sangat menakutkan. Oh, kalau begitu, apakah aku harus menunggu ayah ibumu kembali baru mengaturkan terima kasih? Jangan. Hei, kau hendak pamitan? Ya, sebab ada urusan penting yang mengikat Cai Hei, tidak boleh aku tinggal terlalu lama di sini, budi pertolongan yang besar ini, biarlah lain waktu saja aku berusaha membayarnya. Mendengar penjelasannya ini, Cok Kisya lantas mengunjuk sikap yang kecewa dan tidak senang hati, rada lama dia termenung lalu katanya, engkau Leong, tunggulah beberapa hari lagi, tunggulah neneku kembali, baiklah suaranya halus penuh nada mengharukan membuat hati Giyok Leong terketuk tak sampai hati ia berlaku keras. Tak enak rasanya kebaikan hati orang, terpaksa Giyok Leong manggut-manggut serta katanya, baiklah, paling larna aku hanya boleh tinggal lima hari lagi. Bukan kepala Ngirang Cok Kisya sampai berteriak dan berjingkrak-jingkrak, engkau Leong, sungguh baik benar hatimu. Sebaliknya diam-diam Giyok Leong menghela nafas, talmi dia, siau siah seorang diri dalam HWI Hun San Chiang yang sunyi dan Sepi begini, tentu dia merasa kesepian, pikir-punya pikir dia lantas bertanya, Nona Chow. Chow Kisya lantas menyanggak perkataannya, ujarnya lincah. Titik dua jangan panggil aku Nona Chow lagi, panggil aku Siaw Sia saja. Baik, Siaw Sia. HRH, Chow Kisya mengiakkan. Di dalam perkampungan ini pasti ada banyak kawan yang menemani kau bermain bukan? Rasa masgul dan rawan segera menyelubungi seluruh raut muka Chow Kisya, tampak alisnya dikerutkan, katanya sedih, tidak, ayah ibuku melarang aku bertemu dengan orang lain. Tempo hari ada seorang pemuda yang tidak setampan kau, tapi dia baik hati, pandai berbicara lagi, secara, sembunyi-sembunyi ia datang kemari bermain dengan aku, akhirnya diketahui ayah, dikatakan bahwa dia mempunyai maksud jahat yang lantas dibunuhnya, karena peristiwa itu aku sampai menangis beberapa hari lamanya walaupun aku tidak suka pada dia, tapi tidak seharusnya ayah membunuhnya. Ai, sungguh kalau dipikirkan sangat menjengkelkan. Sudahlah Siaw Sia, tujuan ayah ibumu adalah baik untuk kau. Baik juga tidak seharusnya begitu, justru nenek mengatakan mereka salah. Kenapa nenek tidak mau menegur kepada mereka untuk tidak berbuat demikian? Nenek tidak cocok dengan ayah ibu sering bertengkar. Dikatakan bahwa ayah tidak berbakti, maka beliau tidak suka bicara dengan ayah ibu. Engkau liong, ayah ibumu tentu sangat baik terhadapmu. Bukan, mereka mengijankan kejolan kemari. Tanda petik. Hati giyok liong menjadi terharu tenggorokan juga lantai sesak, katanya setelah menelan air liur, ya, meredah sangat baik terhadap aku. Tapi apakah mereka tidak khawatir kau mengalami bahaya di luaran? Dua titik air metu kontan meleleh dari ujung metu giyok liong. Seumpama dalam keadaan biasa pasti tak semudah itu ia mengalirkan air metu soalnya dia sudah biasa ditimpa segala kemalangan dan penderitaan lahir batin, sehingga lahir riahnya sangat pendiam dan dingin, menjadi gemblengan dalam menahan sabar. Namun menghadapi gadis remaja seayu bida dari ia yang lincah gerak-geriknya pandai bicara lagi, sulit ia mengendalikan perasaan hatinya lagi. Begitu melihat giyok liong mengalirkan air metu, siyausia menjadi gelisah dan gugup, pelan-pelan dan halus sekali gerakannya ia mengulurkan sebelah tangannya dengan jari-jari yang runcing halus seperti tidak bertulang mengusap air metu yang meleleh di kedua pipi giyok liong, ujar melemah lembut tengkoh liong, kenapa kau nangis? Apakah ayah ibumu juga tidak baik? Pertanyaan lemah lembut yang menusuk sanubari ini lebih menambah kedukaan hati giyok liong, air metu meleleh semakin deras tak terlahan-lahan lagi. Keruan siyausia semakin gugup, katanya bingung, ngkoh liong, siyausia yang salah membuat kau berduka saja, sambil berkata dengan lembut ia mengelus-ngelus rambut giyok liong. giyok liong menahan rasa duka serta menahan akan tangisnya, katanya, maaf, siyausia, aku terpengaruh oleh perasaan. Tidak menjadi soal, aku tahukah sedang kunang enak badan, aku sendiri kalau tidak enak badan juga sering nangis. Ngkoh liong, urusan apakah yang membuat hatimu berduka, dapatkah kau ceritakan kepada siyausia? Aku-aku tanda seru. Ngkoh liong, kita bicara tentang perihal lain saja. Seng waktu terus berjalan, hari berganti hari, tau-tau lima hari telah berlalu tanpa terasa, dalam lima hari ini hubungan giyok liong dengan siyausia ada banyak kemajuan yang mengejutkan. Maklum yang pria tampan dan ganteng, berilmu tinggi pandai sastra lagi, sedang yang perempuan secantik bida dari lincah dan polos pula, memang agaknya mereka sangat cocok dan merupakan sepasang jodoh yang sudah ditakdirkan Tuhan. Sayang giyok liong ditakdirkan pengalaman hidup yang pahit getir serta riwayat hidup yang sengsara. Dia mempunyai tugas berat menuntut balas dendam kesumat keluarganya serta kepentingan kaum persilatan yang tengah terancam mara bahaya kemusnahan. Sebaliknya siyausia dilarang untuk berdekatan dengan segala orang laki-laki, akibatnya adalah laki-laki itu pasti dibunuh oleh ayahnya. Tapi selama lima hari ini, mereka berdua menyingkirkan segala pikiran buruk, setiap saat selalu berduaan tak pernah berpisah. Menjelang maghrib pada hari kelima, matahari sudah terbenam di peraduannya, seng putri malam juga sudah memancarkan cahayanya yang redup. Di pinggir sebuah sungai kecil yang mengalirkan air jernih dalam sebuah hutan kecil, sepasang kekasih tengah duduk berhimpitan berkasih mesra. Terdengar siyausia sedang berkata engkau liong, benar-benar kau hendak berangkat? Ya, siyausia, sukalah kau memaafkan aku. Apa kau tega meninggalkan siyausia seorang diri kesunyian di sini? Siyausia, keadaan di Kanghou serba unik dan banyak bahayanya, jiwa siapapun sulit dapat terlindung. Apalagi di mana-mana banyak tersebar musuh besarku, besar niat mereka hendak membunuh aku. Lalu kenapa kau harus berangkat? Banyak sekali urusan yang harus ku selesaikan. Engkau liong, jikalau urusanmu sudah selesai, apakah kau datang kembali membawa aku? Tentu, siyausia aku pasti kemari lagi, betapapun kau jangan melupakan aku, tidak aku tidak akan melupakan kau, engkau liong. Heh, ada apa? Aku-aku cinta kau habis berkata cepat-cepat ia menundukkan kepala kemalu-maluan dengan selebar wajahnya merah jengah, melirik pun tidak berani. Giyok liong menghela nafas, tangannya diulur mengelus rambut siyausia yang panjang halus semampai bak benang sutra, katanya lirih, siyausia, aku juga mencintai kau tapi. Tapi apa titik? Tanda petik. Tapi bila siapa bermain cinta denganku, hari-hari selanjutnya pasti mengalami penderitaan saja, mungkin aku ini seorang yang bertuan. Engkau liong, lekas kau jangan berkata begitu. Badan yang padat montok, segera merebahkan diri ke dalam pelukan Giyok liong. Kedua bibirnya yang panas hangat juga segera melumat dan melekat rat sekali pada bibir Giyok liong yang menyambutnya dengan penuh nafsu. Dunia seakan-akan sudah berhenti berputar. Di bawah cahaya bulan yang remang-remang itu tampak kedua bayangan manusia itu lama-lama berdekapan dari bayangan terbaur menjadi satu. Memang lekatan pada seng bibir yang merangsang ini semakin mengaburkan kesadaran mereka berdua seakan-akan dunia ini sudah menjadi milik mereka sendiri. Entah sudah berapa lama mereka mengecap rasa nikmat sebagai manusia hidup dalam malam semesta ini, tahu-tahu seng waktu sudah berlalu tanpa mereka sadari. Sekarang seng putri malam sudah doyong ke barat. Sedang di ufuk timur seng sinar surya sudah mulai mengintip dari peraduannya. Suara bisik-bisik dari percakapan mereka berdua terdengar lagi, Engkau liong, aku cinta padamu. Adik sia, aku cinta kau. Engkau liong, aku sudah menyerahkan segala milikku kepadamu. Kuharap kau tidak melupakan aku. Benar, adik sia legakan hatimu. Engkau liongmu ini bukan pemuda bangor yang suka ingkar janji. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk selekasnya menyelesaikan tugasku kembali ke sini menjemput kau. Engkau liong, sungguh aku sangat bahagia. Aku sangat girang. Adik sia HMMM. Kini sudah hari ke-6, betapapun aku harus segera berangkat. Baiklah, lekaslah kau berangkat dan cepat kembali supaya aku tidak khawatir dan terlalu mengenang dan mengharap-harap kau. Baik, berdua mereka berjalan berendeng-bergandeng tangan keluar dari rimba. Kasih mesra yang tidak mengenal batas terpaksa harus bubar mengiringi rasa dukanestapa. Sebelum berpisah ini, mereka sama-sama menghentikan langkah. Air mata pelan-pelan mengalir keluar dari kedua biji metus yausia yang bening pudar itu. Selamat berpisah engkau liong, jagalah dirimu baik-baik. Adik siamu selama hidup ini selalu akan menantimu. Tak tertahan lagi air metu mengalir deras. Pelan-pelan giyok liong mengecup air maya yang mengalir deras itu, serta katanya tersendat adik sia selamat berpisah. Aku berangkat, memutar tubuh terus lari kencang. Di atas tanah tersiram setetes air metu yang tak terbendung lagi, tak tertahan lagi siausia menangis sesenggukan tapi dia masih kuat melebarkan kedua pandangan matanya serta melamaikan tangan, sampai bayangan giyok liong sudah menghilang di balik pinggang gunung sebelah depan sana. Walaupun perpisahan ini bukan untuk selamanya, namun betapapun rasanya sangat berkesan dan menggetarkan hati, harus dikasihani, baru saja mereka terangkap sebagai suami istri, dalam waktu kilat. Harus berpisah lagi. Asmara memang suka mempermainkan orang, betapa kejam dan menyedihkan. Membawa hati yang penuh dukala ragi ok liong kembangan lengh watoh sekuatnya, besar hasratnya untuk membuang jauh-jauh rasa sedih dan peluh hatinya di belakang. Tapi apakah itu mungkin? Betapapun cepatnya ia berlari perasaan yang mengganjal dalam sanubarinya itu selalu mengintil di benaknya, membuatnya sedikit tiada kesempatan untuk bernapas. 0H Tuhan semakin lari jarak dengan istri tercinta semakin jauh. Entah kapan dirinya baru dapat tiba kembali di haribaan kekasihnya yang tercinta, tak tertahan lagi ia berpaling ke belakang, namun pohon di depan sana sudah teraling oleh lamping gunung, tak kuasa lagi segera kakinya berlari kencang balik ke arah datangnya semula, asal dapat selintas pandang saja melihatnya, meskipun itu dari jarak yang sangat jauh, hatinya juga akan lega dan terhibur. Tak lama kemudian ia sudah sampai di puncak lamping gunung jauh di depan hutan yang lebat sana, di bawah cahaya sinar matahari yang memancar terang, tampak sebuah bayangan manusia terbayang dalam pandangannya. Oh, siausia kekasihku, kenapa kau masih belum kembali baru saja Gio Kliong hendak mementang mulut berteriak. Tatkala itu agaknya bayangan siausia yang langsing semampai itu juga telah melihat bayangan Gio Kliong yang lari balik saking girangnya tampak ia berjingkrak sambil melambaikan tangannya. Ingin rasanya Gio Kliong cepat-cepat berlari balik memeluk siausia dalam pelukannya, akan dikatakan bahwa untuk selanjutnya dirinya takkan berpisah lagi. Tapi dapatlah kenyataan hidup ini memungkinkan tekadnya ini. Sekarang sudah saatnya ia harus pergi meninggalkan tempat yang penuh kenangan manis ini karena ia telah melihat bayangannya, maka sambil menunduk perlahan-lahan ia memutar badan berjalan melenggang turun dari puncak gunung, tak tertahan agi dua butir air mati menetes membantu jubah panjangnya. Tiba-tiba Gio Kliong menghela nafas panjang untuk menghilangkan kekesalan hatinya. Mendungak ke tengah udara ia berpekik panjang terus berlari sekencang-kencangnya, tanpa terasa akhirnya ia tiba di jalan raya, terpaksa ia harus melanjutkan langkah kakinya terus menyusun jalan raya ini menuju ke kota. Tatkala itu meskipun sudah tiba pertengahan musim rontok hawa masih dingin sekali, tapi setelah matahari terbit dan meninggi, terasa hawa mulai panas dan hangat. Semakin dekat dengan kota terlihat satu dua orang berlalu lalang, tapi mereka memandang ke arah Gio Kliong dengan sorot pandangan yang aneh. Sebab pemuda yang gagah ganteng ini hanya mengenakan pakaian jubah luar yang tipis, berjalan seorang diri dengan sikap dingin seolah-olah semua orang dalam dunia ini, semua kejadian dalam alam semesta ini sedikit pun tidak menarik perhatian. Lama-kelamaan orang mulai banyak berlalu lalang di tengah jalan, sudah tentu semakin banyak orang di jalanan yang memandang heran ke arahnya, malah ada yang bisik-bisik membicarakan keanehwannya. Terang dia sebagai pelajar yang lemah, dalam musim yang dingin ini hanya mengenakan jubah pelajar yang tipis serta ikat kepala sutra lagi agaknya sedikit tidak takut akan dingin. Ditambah ekspresi wajahnya yang membeku tanpa emosi menambah semua orang bertanya-tanya, orang macam apakah pemuda gagah ini? Dari pembicaraan orang-orang di pinggir jalan itu akhirnya Gio Kliong tahu bahwa kota di depan yang terletak di pinggir Bukit Tai Soat San ini bernama Kota Antin. Demikianlah ia menyusuri jalan raya ini, tak lama kemudian di depannya terlihat tembok-tembok e-arek di belakang tembok-tembok ini adalah gubuk-gubuk tembok yang rendah. Terdengar di dalamnya suara manusia yang berbisik. Kiranya para pedagang yang hilir mudik sangat banyak tiada putusnya. Waktu Gio Kliong memasuki kota ansam matahari sudah cukup tinggi di atas cakrawainya. Mengikuti arus manusia yang berbondong-bondong itu, perlahan-lahan Gio Kliong memasuki kota terbesar di samping pegunungan Tai Soat San ini. Baru saja ia habis melewati sebuah jalan raya lantas terdengarlah suara masakan Dio TTH di atas wajan serta hidung juga dirangsang bau masakan yang sedap, perut Gio Kliong lantas keruyukan minta diisi. Memang sudah beberapa hari ini Gio Kliong belum makan. Apalagi bau masakan sedap dan berat ini selain masa kecil dulu, selanjutnya waktu hidup dalam pengasingan di atas gunung beberapa puluh tahun itu, boleh dikata masakan kampungan saja yang dimakannya, maklum sudah sekian lama dia tidak bergaul dengan halayak ramai. Seketika timbul selera makannya, mengikuti datangnya arah bau masakan ia membelok ke jalan tanah sebelah kiri rumah pertama pada jalan ini terlihat di luar pintunya ada tergantung papan nama yang bercat merah bertuliskan huruf-huruf hitam besar bernama warung daging sapi di luar dugaan pintu warung ini tergantung gordin tebal yang terbuat dari wool.